Lembah 3 Malaikat Jelit 18 Imhu Hoat yang menyaksikan kejadian itu merasa sangat tidak tenang, serunya cepat, saudara Tian Heng, dengan cepat kakek berbaju merah itu mengulapkan tangannya sambil menukas, kalian boleh segera menyeberangi jembatan ini, tapi kau, haaah, 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 aku toh tak bisa menjaga. Jembatan ini untuk selamanya tukas kakek berbaju merah itu sambil tertawa tergelak, hari ini mereka tak bisa menembusinya, bukankah masih ada hari esok, atau sebulan lagi atau mungkin setahun lagi, suatu hari akhirnya toh ada juga yang menembusi jembatan ini. Cepat atau lambat lohu juga bermaksud untuk meninggalkan tugasku menjaga jembatan ini. Diam-diam Buyung Im Seng mencoba untuk memperhatikan mimik wajah kakek berbaju merah itu, dapat diketahui bahwa hatinya pasti kalut sekali, selain rasa sedih, terdapat pula rasa gusar dan mangkel jelas perasaan yang berkecamuk dalam hatinya sekarang tak terlukiskan dengan kata-kata. Tampaknya kakek berbaju merah itu pun sedang berusaha keras untuk menjaga ketenangan sendiri, agar perasaan yang sedang berkecamuk dalam hatinya jangan sampai terlampiaskan keluar, dia duduk kaku di tempat semula dengan metu, terperjamkan. Sementara itu Im Hu Hoat telah mengalihkan sorot matanya ke atas wajah N.Y.O. Hang Leng, kemudian tegurnya. Sekarang lohu sudah tahu kalau Nona bukan anggota perkumpulan Li Jipang seperti apa yang diduga semula. N.Y.O. Hang Leng hanya tersenyum belaka sementara mulutnya membungkam dalam serbu kata. Lohu juga yakin wajah Nona ditutupi oleh selembar topeng kulit manusia, sehingga yang kami tampak sekarang sesungguhnya bukan raut wajahmu yang sebenarnya. Anggap saja apa yang kau tebak memang benar, tapi bukankah hal ini sama sekali tak ada sangkut rautnya denganmu ujar N.Y.O. Hang Leng cepat. Pelan-pelan Im Hu Hoat berkata lagi, Nona, bersediakah kau untuk melepaskan topeng kulit manusia itu agar kami dapat menyakinkan raut wajahmu yang sebenarnya? N.Y.O. Hang Leng menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu tampiknya dengan tegas. Tidak bisa, lebih baik lociampu membawa jalan saja. Im Hu Hoat tidak memaksa lagi, dia manggut dan segera melanjutkan perjalanannya ke depan. Bu Yung Im Seng, N.Y.O. Hang Leng, Kuik Soat Kun dan Siaolin segera mengikuti di belakang Im Hu Hoat berjalan menyeberangi jembatan Kiyu Chow An Chu Kyo tersebut. Setelah menyeberangi jembatan dan berjalan menelusuri sebuah jalan kecil beralas batu putih mereka membelok pula pada suatu tanah perbukitan, disitulah pemandangannya sudah kembali berubah. Tampak sebuah bangunan aneh yang tinggi besar berdiri di tengah sebuah tanah lapang yang dikelilingi oleh tiga buah bukit. Bangunan tersebut tinggi besar dan berwarna hitam pekat, sehingga dalam sekilas pandangan sukar untuk memberdakan terbuat dari bahan apakah bangunan tersebut. Di atas ruangan gedung aneh yang tinggi besar itu terpanjang sebuah papan nama beralas hitam, di atas papan nama itu tercantum tiga huruf besar yang terbuat dari emas. Sam Sem Tong Rupanya disinilah letaknya lembah tiga malaikat. Di bawah papan nama itu terdapat sepasang pintu gerbang yang berwarna hitam, pintu gerbang itu berada dalam keadaan tertutup rapat. Pelan-pelan Im Hu Hoat berjalan menuju ke depan pintu gerbang tersebut, lalu dengan serius katanya. Harap kalian semua bersedia tahu diri dan menjaga gerak gerik sendiri, sebab kita telah tiba di ruangan Sem Tong. Bagaimana yang kau maksudkan sebagai tahu diri dan menjaga gerak gerik sendiri tanya Bu Yung Im Seng. Kalian sebagai anggota San Sem Tong tentu saja wajib menaruh rahmat terhadap Sem Tong kalian sendiri, tapi kami toh bukan anggota lembah tiga malaikat. Mengapa kami harus bersikap hormat terhadap perkumpulan kalian Im Hu Hoat segera berkerut kening seperti hendak mengucapkan sesuatu namun niat tersebut kemudian diurungkan. Dia membalikan badannya dan berjalan mendekati sebuah rak kayu mengambil alat pemukul dan membunyikan sebuah lonceng tembaga yang tergantung di atas rak kayu tersebut. Sementara itu mereka sudah semakin mendekati gedung berwarna hitam itu. Bu Yung Im Seng segera mengawasi gedung itu lebih seksama, kemudian baru diketahui kalau ruangan gedung yang berwarna hitam itu rupanya terbuat dari Batu berwarna hitam, hanya tidak dapat diketahui apakah batu cadas berwarna hitam itu merupakan benda alam, ataukah memang sengaja dicek dengan warna hitam. Dengan bergemanya suara lonceng yang mendengung di angkasa, pintu gerbang berwarna hitam yang tertutup rapat itu pelan-pelan terbuka lebar. Terdengar suara yang dalam dan berat berkumandang datang dari balik ruangan tersebut. Siapa pelindung hukum bagian luar Im Cusiu? Im Ho Hoat cepat-cepat melaporkan diri. Sambil menjawab dengan sikap yang sangat menghormat selangkah demi selangkah dia jalan masuk ke dalam ruangan sentong tersebut. N.I.O. Hang Leng ikut maju ke depan dan menyusul di belakang Im Cusiu, akan tetapi segera dicegah oleh Bu Yung Im Seng dan berbisik tunggu sebentar. N.I.O. Hang Leng segera tersenyum, katanya ada apa memangnya kita juga harus turuti peraturan yang berlaku di tempat ini. Kita tak boleh membiarkan orang lain merasa tak senang dengan tindakan kita yang lancang sahut Bu Yung Im Seng cepat. Lebih kurang seperminuman teh kemudian tampak, Im Cusiu melangkah keluar dari dalam ruangan dengan langkah pelan, katanya dengan wajah amat serius. Seng Cusiu mempersilahkan kalian semua masuk ke dalam ruangan sentong untuk berbincang-bincang. Apakah kau juga akan turut serta tanya N.I.O. Hang Leng? Maaf. Lohu tidak dapat menemani lagi. Bu Yung Im Seng segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Kuik Soat Kun dan N.I.O. Hang Leng sekalian, lalu bisiknya lirih, kalian mesti bersikap lebih berhati-hati. Dengan langkah lebar ia masuk ke dalam ruangan sentong. N.I.O. Hang Leng segera merogoh ke dalam sakunya dan diam-diam menggenggam segenggam Budi Chu untuk bersiap-siap menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Pelan-pelan mereka memasuki ke dalam ruangan yang amat lebar itu, tampak beberapa buah lilin yang tinggi besar memancarkan sinar dengan terangnya menerangi seluruh ruangan tersebut. Di kedua belah samping ruang tengah, berjajar dengan rapi delapan buah patung dewa yang tinggi besar dengan mengenakan pelbagai macam pakaian yang berbeda-beda. Semua patung dewa itu duduk di atas sebuah kursi beralas emas yang dibuat secara khusus, sedang dalam genggaman patung-patung dewa itu tergenggam senjata tajam. Kuik Soatkun mempunyai pengetahuan yang sangat luas, menyaksikan raut wajah patung dewa tersebut bukan patung dewa dalam ruangan agama Buddha, bukan juga patung dalam kuil, sehingga terdapat kesan bahwa kawanan dewa tersebut seakan-akan berkumpul dalam sebuah ruangan aneh yang bukan kuil Buddha, bukan pula kuil agama Chu. Memandang kembali ke arah lain, tampaklah di belakang meja pemujaan, di balik kain tirai berwarna kuning, duduklah tiga buah patung dewa bertubuh emas. Ketiga patung dewa ini amat tinggi besar, separuh bagian tubuh bawahnya tertutup oleh meja pemujaan, sekalipun demikian, hanya separuh tubuh bagian atas pun tingginya mencapai tinggi badan seorang manusia biasa. Terdengar dalam patung dewa bagian tengah itu berkumandang suara teguran yang sangat keren. Setelah berjumpa dengan para dewa, mengapa kalian berempat tidak memberi hormat? Di ruangan tersebut terasa diliputi oleh semacam suasana yang menyeramkan sehingga membuat hati orang bergetar keras, ditambah lagi suara tersebut seolah-olah muncul dari bawah batu cadas tersebut. Hal mana segera menimbulkan perasaan yang lebih menggidikan hati bagi siapapun yang mendengarnya. Tanpa sadar keempat orang itu segera berlutut di atas tanah depan meja pemujaan tersebut. Nyo Hang Leng yang pertama-tama melompat bangun dari atas tanah, lalu dengan suara dingin menegur. Kami toh bukan anggota perkumpulan Sam Seng Bun, tentu saja kami pun tak perlu berlutut di hadapan kalian. Begitu dia berseru Buyung Im Seng, Kuik Soat Kun serta Sioutin segera membatalkan pula niatnya untuk berlutut di tanah. Buyung Im Seng segera mendehem pelan lalu sahutnya. Benar, kami sekalian memang tak perlu menyembah di hadapan kalian, toh kami bukan anggota Sam Seng Tong. Baru selesai dia berkata, tiba-tiba. Bila mana pintu gerbang itu menutup sendiri secara otomatis. Diam-diam Buyung Im Seng menghembuskan napas panjang, kemudian katanya dengan lantang. Kalau dilihat dari kemampuanmu untuk berbicara, aku yakin engkau pun manusia oleh karena itu kau pun tak usah berlagak menjadi setan menyaru sebagai dewa untuk menakut-nakuti kami. Orang yang berada dalam patung dewa tengah tertawa dingin. Heeh, 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 rupanya kaulah yang bernama Buyung Im Seng, tegurnya. Betul, akulah orangnya, tolong tanya apa kedudukan Anda dalam perkumpulan ini. Tanda tanya. Patung dewa yang berada di bagian tengah itu segera memperdengarkan kembali suara yang dingin melebih es, katanya. Sudah masuk ke ruang Seng Tong masih berani bersikap begini kurang ajar, tampaknya ka sudah tak ingin hidup lagi. Setiap patah katanya diucapkan bagaikan hembusan angin dingin yang mendengarnya merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Buyung Im Seng segera bersih beberapa kali, ketika dia berpaling, tampak kuik soatkun serta siyotin sedang menggunakan tangannya membenahi rambutnya. Jelas mereka hendak mempergunakan gerakan itu untuk memperbesar keberanian sendiri. Hanya Nyo Hang Leng seorang yang sama sekali tak gentar dia berdiri serius di tempat itu. Diam-diam kuik soatkun menghimpun hawa murninya lalu berkata dengan lantang. Kami berani datang kemari, berarti soal memati hidup sudah tidak kami pikirkan lagi, aku rasa kau pun tak usah menakut-nakuti kami lagi dengan lagakmu itu. Bayangan lilin mendadak bergoyang kencang kemudian dari delapan batang lilin yang menerangi ruangan tersebut, tiba-tiba padam empat batang di antaranya. Ruangan semula terang-benderang pun dengan cepat menjadi suram sekali. Dengan terjadinya perubahan ini serta padamnya sebagian cahaya lilin, membuat ruangan yang sesungguhnya memang diliputi suasana mengerikan terasa semakin menyeramkan lagi. Buyung Im Seng segera mengalihkan sorot matanya memandang sekejap ke sekeliling tempat itu, tiba-tiba dia jumpai letak posisi cahaya lilin itu pun telah diatur menurut suatu pemikiran yang amat peliti sehingga andai kata delapan lilin disulut bersama, maka segenap sudut pandangan ruangan itu dapat terlihat amat jelas. Tampaknya setiap batang lilin itu menerangi suatu bagian ruangan yang memiliki kegunaan lain, dengan padamnya empat batang lilin sekarang suasana dalam ruangan tersebut otomatis berubah menjadi remang-remang dan tidak begitu jelas lagi. Terdengar orang yang berada dalam patung dewa sebelah tengah itu berkata lagi dengan suara dingin dan serius. Untuk setiap orang yang berani memasuki ruang sengtong kami, hanya ada dua akibat yang bisa dipilih. Tanda petik. Jalan pertama adalah bergabung dengan Sam Sengbun, jalan kedua adalah jalan kematian. Perkataan ini sudah kalian ulangi sampai beberapa kali tukas Buyung Im Seng. Bagus sekali, sekarang sudah sepantasnya jika kalian berempat memilih salah satu jalan di antaranya. Seandainya di dalam sengtong hanya berlaku dua jalan sekalipun kami segan untuk memilih juga tak mungkin rasanya kau pun tak perlu terlampau tergesa-gesa. Sesudah berhenti sebentar, lanjutnya. Asal usulku tentunya sudah Seng Chu ketahui bukan? Kau menyebut diri sebagai Buyung Kong Chu, tentu saja kau merupakan putra tunggal Buyung Tiang Kim. Buyung Im Seng segera tertawa. Penggunaan kata menyebut diri dari Seng Chu barusan tepat sekali, tapi sebelum membuktikan asli atau gadungannya diriku, terpaksa aku persilahkan kepada Seng Chu untuk menganggap begitu kepada. Ehem, asli atau palsu yang ada di dalam dunia ini memang sulit untuk diketahui dengan pasti, entah asal usulmu itu benar atau tidak, yang pasti kau berbeda sekali dengan kebanyakan orang. Jikalau Seng Chu telah memastikan asal usulku yang sebenarnya, lantas tahukah kau akan maksud kedatanganku kemari? Mengingat kalian mempunyai keberanian yang luar biasa untuk memasuki Seng Tongku ini, aku akan melanggar kebiasaan dengan berbicara beberapa patah kata lagi dengan kalian. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya. Apa maksud kedatangan kalian? Aku ingin membuktikan suatu persoalan. Kalau dilihat dari tekademu untuk menyerempet bahaya, sudah pasti persoalan tersebut merupakan persoalan besar. Bagi pengelihatanku, persoalan ini tentu saja merupakan suatu masalah yang sangat besar, tapi belum tentu orang lain berpendapat demikian. Setelah menghembuskan napas panjang, dia melanjutkan. Aku ingin membuktikan sebab kematian dari mendiang ayahku, tiba-tiba patung dewa yang ada di tengah itu tertawa seram. Heeh, 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 kejadian ini sudah berlangsung hampir 20 tahun lamanya. Kebanyakan umat persilatan pun sudah banyak yang melupakan peristiwa tersebut. Tapi aku tak dapat melupakannya, kata Buyung Im Seng. Kalau kulihat dari kehadiranmu dalam Seng Tong kami, tampaknya engkau sudah timbul kecurigaanmu atas perguruan Seng Seng Tong kami. Mendengar ucapan itu, diam-diam Buyung Im Seng lantas berpikir dalam hatinya. Andai kata tidak kugunakan taktik untuk memanasi hatinya, niscaya dia enggan berbicara. Maka sahutnya kemudian dengan cepat. Benar. Aku telah berhasil mengetahui bahwa Im Seng Seng Teo, sepasang jagoan Im dan Yang, yang melindungi mendiang ayahku adalah anggota perguruan kalian, pengaruh yang paling besar dalam dunia persilatan ini sehingga mendesak anak murid sembilan partai besar untuk mengasingkan diri juga berasal dari perguruan Anda. Maka atas dasar berbagai gejala dan pertanda yang berhasil dikumpulkan, dapat ku tarik kesimpulan kalau partai kalian tak dapat melepaskan diri dari kaitan masalah ini. Itulah sebabnya dengan menyerempet bahaya aku datang kemari untuk menjumpai Seng Chu. Aku harap Seng Chu bisa memberikan sepatah kata kesaksian. Hanya mencari sepatah kata kesaksian belakatanya patung dewa yang ada di bagian tengah itu. Ditinjau dari keadaan situasi yang terbentang di dalam metu sekarang, tampaknya hanya itu saja yang bisa kulakukan, sebab walaupun mendiang ayahku meninggalkan menjelang kematiannya, hal ini pun akan terhapus oleh waktu yang telah berjalan selama 20 tahunan serta pertarungan yang berlangsung ketika itu. Jadi kau bermaksud untuk mendengarkan ucapanku untuk menentukan latar belakang kematian ayahmu. Bu Yung Im Seng mendengarkan kepala memandang sekejap patung dewa yang tinggi besar itu kemudian sahutnya dengan wajah serius. Benar, tapi aku percaya dengan dasar kedudukanmu di dalam dunia persilatan, tak mungkin kau akan berbohong. Untuk sesaat lamanya suasana menjadi hening, tak kedengaran sedikit suara pun. Kemudian terdengar patung dewa yang ada di tengah itu berkata lagi dengan suara penuh kewibawaan. Apalagi yang hendak kau ucapkan. Apalagi yang hendak ku katakan, ialah ku utarakan semua. Apalagi yang kau katakan, telah ku dengar semua. Sekarang, kalian boleh segera menentukan zaman manakah yang hendak kalian tempuh. Kini, perguruan kami sedang membutuhkan orang, itulah sebabnya kami bersedia untuk bersikap lebih lembut terhadap kamu semua. Bila kalian bersedia menggabungkan diri dengan Sam Sengbun, semua kejadian yang telah lewat tak akan kami persoalkan lagi. Bu Yung Im Seng menjadi tertegun, tegurnya dengan cepat. Kau belum menjawab pertanyaan yang kuajukan, aku rasa, hal tersebut tak perlu dijawab lagi, kenapa? Sebab bila kalian memilih untuk menggabungkan diri dengan perguruan kami, berarti kalian tak usah mempersoalkan semua budi dan dendam yang berlaku. Dalam dunia persilatan lagi, sebaliknya jika kalian enggan masuk menjadi anggota Sam Sengbun, berarti jiwa kalian akan melayang di tempat ini, sekalipun sudah tahu sama sekali tak ada gunanya. Nyohang Leng yang selama ini tidak bersuara tiba-tiba menyela dari samping. Dari mana kau bisa tahu kalau kami pasti akan mampus di tempat ini? Sebab selama banyak tahun, belum pernah terjadi pengetahuan dalam kejadian ini setiap orang yang telah masuk ke dalam Sengtong. Jika tidak masuk menjadi anggota perguruan kami, dia akan tewas di tempat ini juga. Nyohang Leng segera mengalihkan sorot matanya dan memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, lalu memperhatikan pula di mana mereka sekarang, setelah itu bisiknya lirih. Sekarang kita sudah dihadapkan pada ancaman maut yang setiap saat akan menimpa diri kita, berhati-hatilah menghadap setiap perubahan alat rahasia yang mungkin terpasang di sini, bila perlu gunakan senjata rahasia untuk melancarkan sergapan. Baru selesai ucapan itu diutarakan, mendadak keempat batang lilin yang menerangi ruangan gedung itu pun menjadi padam secara tiba-tiba, seketika itu juga suasana di dalam ruangan tersebut berubah menjadi gelap gulita. Dekati meja pemujaan bisik Nyohang Leng lirih. Begitu selesai berkata, dia lantas beranjak lebih dulu dari tempat tersebut. Buyung Im Seng, Kwiq Soat Kun dan Siautin sekalian segera menghimpun tenaga dalamnya bersiap-siaga menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan kemudian menuruti pesan dari Nyohang Leng pelan-pelan mereka bergeser mendekati meja pemujaan. Buyung Im Seng segera menggerakkan tangan kirinya untuk memegang sudut meja pemujaan tersebut kemudian sahutnya dingin. Kami telah memilih yang akan kutempuh. Kalian hendak bergabung dengan perkumpulan kami untuk mencari kehidupan, ataukah menampik masuk ke dalam perkumpulan kami untuk mencari kematian. Keputusan telah kami ambil, namun masih ada satu hal yang belum berkenaan dengan hati kami, maka seandainya kau bersedia memenuhi keinginan kami ini aku akan segera menyampaikan jalan pilihanku itu. Apakah mengenai mati hidupnya Buyung Tiang Kim? Benar, aku harap kau bersedia menerangkan sejelasnya kepada kami, sehingga tidak menyianyikan perjalanan kami kali ini. Patung Dewa yang berada di tengah itu tidak berbicara lagi, tiba-tiba saja suasana dalam ruangan itu berubah menjadi hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun, sedemikian heningnya sehingga jatuhnya jarum pun dapat terdengar jelas. Buyung Im Seng mencoba untuk menahan diri, tapi toh akhirnya habis juga kesabarannya sehingga akhirnya dia membentak keras. Hei, mengapa kau membungkam diri dalam seribu bahasa? Bentakan itu dilakukan berulang kali, namun tidak terdengar suara jawabannya. Dengan suara rendahnya Ohang Leng berbisik. Tak perlu kau berteriak lagi, orang itu sudah meninggalkan patung Dewa tersebut, sudah pasti di sana terdapat sebuah jalan rahasia yang menghubungkan ke tempat lain. Sekarang, apa yang hendak kita lakukan? Setelah bertindak lagi, makin tenang semakin baik. Sebelum mengambil tindakan harus dipikirkan dahulu masak-masak kata Kwik Soatkun pula. Aku lihat ruangan ini sangat rapat tanpa ada angin yang berhembus lewat. Bagaimanapun juga, harus diusahakan agar kita bisa keluar secepatnya dari sini, tak boleh bertahan di tempat ini terlalu lama. Pelan-pelan Kwik Soatkun berjalan mendekat, kemudian bisiknya dengan suara lirih. Walaupun Seng Chu tersebut sudah pergi, tapi aku yakin dia pasti menitahkan matematanya untuk mengamati gerak-gerak kita dalam ruangan gedung ini. Benarnya Ohang Leng mengangguk, ketiga buah patung Dewa yang tinggi besar ini pasti melambangkan ketiga orang Seng Chu tapi dua baris patung Dewa yang berada di samping ruangan gedung, amat mencurigakan sekali. Saat ini suasana di ruangan ini gelap gulita, kita tak dapat memandang mereka, mereka pun tak dapat melihat kita dengan jelas. Dalam keadaan seperti ini, beradu kecerdasan akan lebih unggul daripada beradu kekuatan, kita harus mengusahakan suatu taktik suara di timur menyerang ke arah barat, agar mereka tak dapat menduga di manakah kita berada sekarang. Pendapat dari Encikwik memang sangat hebat, cuma Siau Mo'ai rasa di dalam ruang sengtong ini pasti banyak terdapat jebakan-jebakan yang hebat, bagaimana juga kita harus bersiap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Kalau ku dengar pembicaraan Nona ini tampaknya kau telah mempunyai sesuatu rencana yang matang. Rencana matang sih tidak. Cuma Siau Mo'ai berhasrat untuk mencoba-coba kelihayaan dari jebakan yang mereka atur dalam gedung ini, katanya Ohang Leng. Bagaimana caranya untuk mencoba tanya Buyung Im Seng? Tentu saja mengelilinginya sambil melakukan pemeriksaan. Seandainya di dalam ruangan gedung ini benar-benar terdapat jebakan, jika kau sampai menginjak jebakan mereka, bukankah hal ini akan berbahaya sekali kata Buyung Im Seng dengan cemas? Nyo Ohang Leng merasakan hatinya menjadi hangat dan meserah ketika dilihatnya anak muda itu demikian menaruh perhatian kepadanya. Ah ah ah, tak menjadi soal, justru yang ku kuatirkan adalah kalian, demikian dia berseru. Dengan pelan dia menggerakkan tangannya untuk menggenggam pergelangan tangan kanan Buyung Im Seng, kemudian lanjutnya. Walaupun dalam ruangan ini benar-benar terdapat alat yang baik jebakan, selalu nanti alat jebakan tersebut bisa melukai aku. Tadi kau telah menyerempet bahaya dan menembusi barisanti jintin, sekarang sudah sewajarnya kalau tiba pada giliranku. Buyung Im Seng menghela nafas panjang katanya. Aku datang untuk membalas dendam bagi kematian ayahku, sekalipun harus mati juga takkan menyesal, sebaliknya kau. Nyo Ohang Leng menggenggam tangan Buyung Im Seng semakin erat, tukasnya cepat. Jangan begitu, aku mengikutimu sampai di sini karena aku merasa sangat khawatir dengan keselamatan jiwamu. Seandainya kau sampai ketimpa sesuatu musibah, apakah aku dapat hidup seorang diri di dunia ini? A-a-a-i. Hingga sekarang, apakah kau masih belum memahami suara hatiku? Dalam keadaan kritis dan penuh dengan ancaman bahaya maut ini dengan nyata cinta kasih mereka terutarakan keluar sehingga tanpa terasa kedua orang itu saling mengungkapkan suara hati masing-masing. Aku mengerti kalau kau sangat baik kepadaku, kata Buyung Im Seng. Selama hidup, aku benar-benar tak tahu bagaimana caranya untuk membalas budi kebaikanmu itu. Nyo Ohang Leng tertawa manis. Dia lantas menyandarkan tubuhnya ke dalam pelukan Buyung Im Seng, setelah itu katanya. Asal kau bersikap baik kepadaku di masa mendatang, itulah pembalasan yang paling baik untukku. Walaupun suara pembicaraan dari kedua orang itu diutarakan dengan suara yang lirih, akan tetapi Kwik Soatkun yang berada begitu dekat dengan mereka dapat mendengar dengan jelas, tiba-tiba timbul perasaan sedih di hatinya. Sambil tertawa dingin katanya kemudian, Oh 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 oh, Kong Cuku dan Sio Chiaku di dalam situasi dan keadaan yang seperti ini, dikala musuh tangguh berada di depan mata, masa kalian masih ada kegembiraan untuk berpacaran. Nyo Ohang Leng segera menggerakkan tubuhnya dan melepaskan diri dari pelukan si anak muda itu. Dia merasa pipinya menjadi panas dan merah membara, untung saja suasana dalam ruangan itu gelap gulita sehingga orang lain tak sampai melihat rasa jengah yang menyelimuti dirinya itu. Bu Yung Im Seng mendehem pelan, lalu katanya. Kalau hanya kami berdua yang menyerempet bahaya, hal ini masih mendingan. Tapi jika Nona Kwik dan Nona Siautin sampai harus menemani kami untuk mati di sini. Sekarang keadaan sudah terlambat tukas Kwik Soatkun. Kini kita sudah masuk ke dalam ruangan Seng Tong. Sekalipun kita ingin mengundurkan diri sekarang juga tidak keburu lagi. Masih keburu tiba-tiba terdengar seseorang menanggapi dengan suara yang amat dingin. Asal kalian berdua bersedia untuk menggabungkan diri dengan perguruan Sam Sengbun kami, kematian sudah pasti dapat dihindari. Nyo Hang Leng segera berbisik lirih. Harap Nona Kwik mengambil keputusan sendiri, hidup sebagai manusia hanya akan mati sekali, masalah yang demikian besarnya ini tak mungkin bisa kami berdua yang menentukan, maka harap kau mengambil keputusan sendiri sesuai dengan selera hatimu. Kalau begitu, kita gunakan saja taktik melawan taktik bisik Kwik Soatkun, setelah itu kita mencoba untuk melakukan penelitian yang sekarang, coba dilihat apakah masih ada kesempatan baik yang bisa kita manfaatkan. Tidak menunggu jawaban dari kedua orang itu lagi, tiba-tiba dia memperkeras suaranya seraya berseru. Bu Yung Kong Chu adalah seorang Eng Hiong Ho Han, seorang lelaki sejati, mustahil dia sudi menggabungkan diri dengan perguruanmu, sedangkan kami berdua hanya kaum perempuan yang lemah, tentu saja keadaannya jauh berbeda sekali. Dia berharap orang itu mau menjawab lagi sehingga dengan kemampuan yang dimiliki Bu Yung Im Sen dan Nyo Hang Leng, tempat persembunyian orang itu sudah segera ditemukan. Bagian ke-26 Siapa tahu agaknya pihak lawan tahu akan kehilafannya, dengan cepat dia membungkam dalam seribu bahasa. Kwik Soatkun segera menghela nafas panjang sambil dia berkata, Andai kata kami bersedia untuk menggabungkan diri ke dalam perguruan Sam Sengbun, entah apa jabatan yang hendak kami peroleh dan pelayanan apakah yang bakal kami elami. Menghadapi pertanyaan semacam ini, mau tak mau terpaksa orang itu harus menjawab. Asal kalian berdua mau menggabungkan diri dengan perguruan kami, maka akan memperoleh pelayanan istimewa, jabatan sekarang adalah pelindung hukum yang bisa meningkat ke jabatan lebih tinggi lagi, jika membuat pahala di kemudian hari. Ketahuilah, kedudukan Hu Hoat adalah suatu jabatan yang amat tinggi, kalian tak usah mencampuri urusan apa-apa dan boleh hidup bersenang. Senang, tapi juga bisa memegang suatu tampuk pimpinan yang cukup tinggi dalam perguruan. Entah persyaratan apa yang harus kita penuhi? Nyo Hang Leng yang memasang telinga baik-baik dapat mendengar bahwa seseorang yang semula berada di Tenggara tiba-tiba berubah menjadi barat laut, melihat itu di Alantes berpikir. Sekalipun dia berada di sebuah lorong sempit dalam dinding, tak mungkin perjalanan bisa dilakukan secepat ini untuk berpindah tempat, selagi langkah mereka sama sekali tidak menimbulkan suara apa-apa. Tampaknya ada dua orang yang berada di tempat yang menanggapi pertanyaan itu, terdengar suara yang dingin dan hambar itu kembali berkumandang datang. Gampang sekali caranya, kalian berdua cukup bersumpah setia kepada Samsung, tiga malaikat, dan meneguk air suci, setelah itu kalian sudah dianggap sebagai anggota perguruan kami. Kalau begitu kunci dari persoalan ini terletak pada secawan air suci tersebut, pikir Buyung Im Seng kemudian. Diam-diam kuik soat kun juga berkerut kening, kepada Nyo Hang Leng bisiknya. Suara itu berasal dari dua orang yang berbeda namun memiliki suara yang hampir sama bila tidak diperhatikan secara khusus, suka rasanya untuk memberdakan hal itu. Ehem, hanya permainan setan belaka sahut Nyo Hang Leng dengan suara yang rendah pula. Sesaat kemudian kuik soat kun berseru kembali dengan suara yang keras dan lantang. Apakah di dalam air suci tersebut beracun? Dengan dingin orang itu menyaut. Setelah masuk menjadi anggota perkumpulan kami berarti seluruh tubuhmu telah dipersembahkan untuk tiga malaikat, apakah di dalam air suci ada racunnya atau tidak? Buat apa mesti kau persoalkan? Dengan ilmu menyampaikan suara, kuik soat kun segera berbisik. Untuk menghadapi musuh, semakin licik suatu siasat yang dipergunakan semakin baik. Sekarang kita lagi beradu kecerdasan, rasanya tak perlu lagi buat kita untuk mengutamakan soal kebenaran dan kejujuran. Silahkan nci lakukan saja menurut kehendakmu ujarnya Ohang Leng dengan mempergunakan ilmu menyampaikan suara pula. Baik, akan kuusahakan untuk memancing kemunculan mereka. Setelah berhenti sejenak, dengan memperlantang suaranya dia berseru kembali. Walaupun pendapat kami berempah saling berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun sudah ada suatu kesepakatan di antara kami. Di antara kami berempah terdapat dua macam keputusan yang saling berbeda, aku dan seorang anggota perkumpulan kami, Nona Siautin, mengetahui bahwa setelah masuk ke dalam ruang Seng Tong, berarti tipis harapan kami untuk keluar dengan selamat. Sebaliknya Bu Yung Kong Chu dan seorang rekan yang lain tak sudi menyerahkan diri dengan begitu saja. Bagaimana dengan kalian berdua tanya suara dingin itu? Kami telah bertekad untuk menggabungkan diri dengan perguruan Sam Sengbun, bagus sekali seru suara dingin itu, kalau memang kalian berdua telah bertekad untuk menggabungkan diri dengan Sam Sengbun, mulai sekarang harus menuruti perkataanku. Apakah kedudukanmu dalam perguruan tiga malaikat ini? Tanya Kuik Soat Kun tiba-tiba. Aku adalah pelindung dari Seng Tong ini, apakah kau tidak bernama? Nama Nona dan asal usulmu belum kau laporkan. Aku adalah wakil ketua perkumpulan Liji Pang Kuik Soat Kun, sudah kau dengar jelas. Apakah perlu untuk melaporkan berapa usiaku tahun ini? Orang itu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, haaah cukup. Sudah cukup. Aku mahcap Ji Hui Huan, dua belas gelang terbang, Lian Giok Seng, Kuik Soat Kun agak tertegun. Dua belas gelang terbang? Benar, apakah Nona pernah mendengar orang membicarakan tentang namaku ini? Tapi ketika berbicara sampai di tengah jalan tiba-tiba suaranya berhenti dengan suara lirih Kuik Soat Kun lantas berbisik kepada Nyoo Hang Leng. Nona Nyoo, ilmu silat yang dimiliki dua belas gelang terbang ini luar biasa sekali, seandainya sampai terjadi pertarungan nanti, harapkah suka berhati-hati. Kau kenal dengan orang itu? Tidak kenal, tapi aku pernah mendengar nama besarnya, dua belas gelang terbang merupakan suatu kepandaian mahasakti, sungguh takku sangka kalau dia telah menggabungkan diri dengan pihak Sam Sengbun sebagai seorang pelindung hukum. Kraak, kraak. Tiba-tiba terdengar seperti ada suatu benda berat yang bergerak, menyusul kemudian muncul sebercak cahaya api. Buyung Im Seng dan Kuik Soat Kun sekalian segera berpaling, tampak seorang sastrawan setengah umur yang berbaju biru berdiri pada kurang lebih satu kaki di hadapan mereka, di tangan kirinya memegang sebuah kipas besar, sedang pada punggungnya tersoren sebilah pedang. Tampak dia berwajah persegi dengan jenggot yang panjang, alis matanya tajam dengan sorot metu yang berkilat, gagah dan perkasa sehingga menimbulkan kesan baik bagi siapapun yang melihatnya. Buyung Im Seng segera menjurah, kemudian ujarnya, sudah lama aku mendengar nama besar Cap Ji Hui Huan Lian Giyok Seng, selamat bersua. Lian Giyok Seng tertawa hambar. Kau kah yang bernama Buyung Im Kongcu tegurnya? Yee, aaa, betul, akulah Buyung Im Seng. Seandainya daya ingatanku tak salah, sewaktu aku masih melakukan perjalanan dalam dunia persilatan dulu, kau masih belum dilahirkan dalam dunia ini. Nama besar Loci Ampua sudah lama termasyur dalam dunia persilatan, setiap orang mengenalimu, walaupun Bu Ampua belum sempat bersuha muka, namun sudah lama mendengar akan nama besarmu. Sambil tertawa Lian Giyok Seng segera manggut-manggut. Oh oh, kiranya begitu katanya. Setelah berhenti sejenak, mendadak suaranya berubah menjadi dingin sekali, tuturnya, semasa ayahmu masih hidup dulu, ia mempunyai hubungan persahabatan yang baik cukup akrab denganku, maka memandang di atas wajah sahabatku yang telah tiada, lohu bersedia untuk melanggar kebiasaan satu kali, tiada seorang manusia pun yang dapat meninggalkan tempat ini, kecuali kalau dia menggabungkan diri dengan perguruan Sam Sengbun kami. Tapi bagimu, lohu bersedia untuk memberikan kematian yang utuh bagimu. Bu Yung Im Seng segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, betul-betul suatu nasihat yang amat berguna, rupanya kau hendak memaksaku untuk melakukan bunuh diri. Lian Giyok Seng mendengus dingin. HMMM. Bantuan yang dapat lohu berikan kepadamu hanya terbatas sampai di sini saja, itu pun sudah merupakan kemampuan lohu semaksimal mungkin. Tiba-tiba Nyo Al Hang Leng menyelah. Semut saja masih ingin hidup, apalagi manusia, bila Bu Yung Kong Chu berniat untuk mati dia tak ambil peduli apakah mayat yang utuh atau mayat yang hancur berantakan. Dalam pada itu abor yang dibawa Lian Giyok Seng sudah habis, cahaya api segera menjadi padam kembali. Terdengar Lian Giyok Seng berseru dengan suara lantang. Pasang empat buah lilin. Cahaya api segera berkilauan di angkasa dalam sekejap mata, seluruh ruangan telah terang-benderang bermandikan cahaya lampu. Empat buah lilin raksasa telah disulut. Nona, apa hubunganmu dengan Bu Yung Kong Chu tiba-tiba Lian Giyok Seng bertanya lagi. Aku rasa hal ini tak ada hubungannya dengan dirimu, bukan sahut Nyo Al Hang Leng cepat. Baik. Kalau begitu Nona sudah ditetapkan untuk mampus, bagaimana dengan Bu Yung Kong Chu? Harap kau juga memberi keterangan sendiri kepada diriku. Bu Yung Im Seng mendehem pelan, Lalu katanya, Lo Chiampua, maksud baikmu biarku terima dalam hati saja, Bu Ampua masih belum ingin mati dengan begini saja, Lian Giyok Seng manggut-manggut. Katanya, jadi kau ingin agar aku bisa memenuhi keinginanmu itu? Aku tak ingin menyerahkan diri dengan begitu saja, Oh jadi kau hendak melawan? Tiba-tiba Nyo Al Hang Leng menukas sambil tertawa dingin. Sungguh besar amat dari Lo Chiampua itu sekarang, Pertarungan saja belum dimulai, Siapa menang siapa kalah masih merupakan tanda tanya besar, Mencorong sinar tajam dari balik matelian Giyok Seng, Ditatapnya wajah Nyo Al Hang Leng lekat-lekat, Kemudian serunya, Nona dapatkah kau menyebutkan siapa namamu? Boleh saja cuma aku pun ingin bertukar dengan sebuah syarat yang lain, Oh oh, syaratnya apakah itu? Kau kenal dengan Bu Yung Tiang Kim, Lagi pula mempunyai persahabatan yang akrab, Itu berarti kau pasti mengetahui sebab-sebab kematiannya, Dapatkah kau memberi keterangan kepada kami? Tentu saja aku akan menyebutkan pula nama serta asal usulku, Lian Giyok Seng segera tertawa dingin, Ejeknya, Nona, perhitungan siapa amu benar-benar luar biasa sekali, Aku rasa hal ini sangat adil, Entah di manakah letak ketidakbersan tersebut Lian Giyok Seng tertawa hambar, Kau bernyali besar, Juga berani bersikap begitu kurang ajar terhadap diri lohu, Sebentar lagi kemungkinan besar kita dapat melangsungkan suatu pertarungan, Katanya Oh Hang Leng sambil tertawa, Oh, jadi kau hendak bertarung melawanku? Didengar dari ucapan tersebut, Tampaknya dia merasa terkejut bercampur keheranan, Ada apa jengeknya Oh Hang Leng? Apakah kau anggap aku kurang pantas untuk mengirimu melakukan suatu pertarungan? Lian Giyok Seng mengawasi Oh Hang Leng sekejap dengan pandangan yang teliti, Kemudian seperti menyadari akan sesuatu, Katanya, Tampaknya kau lah pimpinan dari rombongan ini? Keliru besar, Bu Yung Kong Chulah baru merupakan pimpinan kami, A-a-a-ah Lian Giyok Seng berseru tertahan, Dia segera mengalihkan sorot matanya, Ke wajah Bu Yung Im Seng, Setelah itu katanya lebih jauh, Tampaknya sebelum melihat sungai Wong Ha-o, Kau belum akan merasa puas, Tanda petik, Bu Yung Im Seng juga tidak segera menjawab, Pikirnya, Semula aku menyangka, Asal bisa masuk ke dalam lembah tiga malaikat, Maka dengan cepat aku dapat mengetahui sebabmu sebab kematian dari ayah ibuku, Sungguh tak disangka kalau aku malah terpancing masuk ke dalam senghang ini, Tampaknya kecuali mereka kau menerangkan sebab-sebabnya kematian dari orang tuaku, Tiada care lain lagi yang bisa ku pergunakan lagi, Berpikir sampai di situ, Dia lantas tertawa hambar seraya berkata, Lian lo ciam pual, Apakah aku sama sekali tiada harapan untuk melanjutkan hidup lagi? Masih ada, Yaitu kau masuk menjadi anggota perguruan Sam Sengbun, Kecuali itu? Kecuali itu, Hanya kematian saja yang segera kau jumpai, Tapi aku enggan bunuh diri, Ada orang yang bakal datang untuk membunuhmu, Jika kami lakukan perlawanan dengan sekuat tenaga? Kalian pasti kalah, Sama sekali tiada harapan untuk meraih kemenangan Bu Yung Im Seng tertawa hambar, Kembali katanya, Kalau begitu, Kamu sudah ditakdirkan untuk mati di tempat ini? Benar, Itulah sebabnya ku anjurkan kepadamu, Lebih baik bunuh diri saja, Dengan begitu kau bisa mati dengan badan utuh, Kalau toh kau sudah memiliki keyakinan untuk membinasakan diriku, Kenapa tidak berani mengutarakan latar belakang kematian ayah ibuku serta siapa gerangan pembunuhnya? Kalau toh kau bakal mampus, Mengapa harus mengetahui pula akan persoalan ini? Bu Ampua baru akan mati dengan metemeram jika hal tersebut telah Bu Ampua ketahui, Apalagi belum tentu kami akan mati, Sambungnya Oh Hang Leng Mendadak Lian Giyok Seng seperti teringat akan sesuatu persoalan, Dia lantas bertanya, Siapa namamu? Aku bernama Bu Yung Im Seng Seng dari tulisan mana? Apa bedanya dengan huruf tersebut seru Bu Yung Im Seng keheranan? Apakah huruf Seng tersebut berasal dari tulisan Tiok, Bambu, Ditambah dengan huruf Seng, Kehidupan, di bawahnya? Betul, Lian Giyok Seng lantas bergumam seorang diri. Itu berarti tulisan Seng yang kau gunakan sama dengan huruf Seng yang ku pakai sebagai namaku. Memangnya kau boleh menggunakan huruf Seng tersebut untuk namamu, Orang lain tak boleh menggunakannya pula? Lohu benar-benar merasa keheranan, Apa sebabnya Bu Yung Tiang Kim memberi nama Im Seng kepadamu? Apa pula anehnya dengan persoalan ini pikir Bu Yung Im Seng di dalam hatinya, Sekalipun di antara nama kami terdapat sebuah huruf yang sama, Tohal itu bukanlah suatu kejadian yang sangat aneh. Berpikir sampai di situ, Dia lantas berkata, Lo Chiampua, Kalau benar kau kenal dengan ayahku dan lagi mempunyai hubungan yang sangat akrab, Tentunya kau pun harus menaruh perhatian khusus atas niat Bu Ampua yang ingin mengetahui sebab-sebab kematian ayahku, Entah akhirnya Bu Ampua dapat meninggalkan ruangan Seng Tong ini dengan selamat atau tidak, Yang pasti Bu Ampua sangat ingin mengetahui akan duduk persoalan yang sebenarnya, Asal rahasia tersebut telah ku ketahui, Sekalipun harus mati juga aku bisa mati dengan metameram, Lian Giok Seng menghela napas panjang, Katanya kemudian, A-A-A-I, Apakah kau inginkan agar lohu menerangkan dulu latar belakang dari kematian ayahmu, Kemudian baru berusaha untuk membinasakan dirimu? Andai kata Lo Chiampua bersikeras ingin membunuh Bu Ampua, Hal mana memang ada hubungannya dengan tugas yang sedang dilakukan Lo Chiampua, Jadi Bu Ampua sama sekali tidak berniat untuk membencimu, Tetapi bila Lo Chiampua enggan menerangkan sebab kematian ayahku, Bu Ampua pasti akan merasa amat tak tenang. Lian Giok Seng termenung beberapa saat lamanya, Mendadak ia mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke arah tiga buah patung dewa yang berada di tengah ruangan itu, Kemudian bisiknya, Nak, kau tak akan menjumpai. Kesempatan untuk meninggalkan tempat ini, Lebih baik luluskan saja permintaan mereka untuk bergabung dengan perguruan Sam Sengbun. Lo Chiampua tidak menjawab pertanyaan yang Bu Ampua ajukan, Tampaknya kau memang enggan untuk menuturkan hal itu. Nyo Hang Leng yang berada di sampingnya segera maju ke depan dan menghadang di hadapan Bu Yung Im Seng, Kemudian lanjutnya, Dia tampak ragu-ragu untuk berbicara terus terang, Itu berarti ada suatu kesulitan yang terpendam di dalam hatinya, Siapa tahu kalau dia adalah salah seorang pembunuh yang turut. Mencelakai ayahmu di masa lalu. Melotot besar sepasang metelian Giyok Seng, Sambil memancarkan sinar metu yang tajam bagaikan sembilu, Dia awasinya Oh Hang Leng sekejap, Kemudian katanya, Tampaknya kau ingin sekali bertarung melawan loh lu. Ya, karena aku tak rela kau bunuh begitu saja, Jadi cepat atau lambat suatu pertarungan tidak dapat dihindari lagi. Baiklah, kalau begitu, biar memenuhi harapan hatimu itu. Seandainya kau tidak beruntung dan kalah, Maka kau harus menerangkan latar belakang dari kematian Bu Yung Tiang Kim. Baik, seandainya kau benar-benar bisa memenangkan loh hu, Maka kedudukanku sebagai seorang pelindung hukum pun takkan bisa dipertahankan lagi. Nyo Oh Hang Leng segera maju ke depan, siap untuk turun tangan, Tapi Kwi Kso Atkun segera membentak keras. Tunggu sebentar. Ada apa? Ada sementara orang yang berjiwa besar dan berpandangan luas, Mereka menganggap kematian bagaikan pulang ke rumah, Tapi ada pula sementara orang yang takut mati dan tak ingin menyerempet bahaya, Jika kau termasuk golongan pertama, maka aku dan Si O Tin termasuk golongan kedua. Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Lian Giyok Seng, kemudian melanjutkan. Kami telah bertekad untuk menggabungkan diri dengan perguruan Sam Sengbun bagus sekali. Cuma, kami tak ingin menyaksikan kalian membunuhnya, Sebab bagaimanapun juga mereka adalah temanku, Aku tak bisa menyaksikan mereka kalah dan mati terbunuh tanpa memberi bantuan. Lalu, menurut Nona Kwi, Menurut aku sih gampang sekali, Aku hendak masuk dulu menjadi anggota Sam Sengbun, Kemudian kalian turun tangan. Soal keselamatan Nona tak perlu dikhawatirkan lagi, Aku percaya kejadian ini takkan sampai menyeret kalian berdua. Tapi kami pun tak ingin menyaksikan rekan sendiri mati dalam keadaan mengenaskan Tanpa ditolong. Sekalipun menunggu beberapa saat lagi juga tak menjadi soal, Kalau toh kalian sudah bertekad untuk menggabungkan diri dengan Sam Sengbun kami, Maka kalian harus pula mendengarkan perintahku ini. Sebelum menjadi anggota Sam Sengbun, Kedudukan kami memang masih sebagai tamu, Rasanya kami tak perlu menuruti perintah itu. Lian Giyok Seng jadi marah sekali, Serunya dengan lantang. Hanya berdasarkan perkataanmu ini saja, Kalian sudah seharusnya mendapat hukuman yang berat. Mendadak Kwik Soatkun memperkeras suaranya sambil berseru. Kau sebagai pelindung hukum, Berani menentang perintah dari tiga malaikat? Mendengar teriakan itu, Lian Giyok Seng benar-benar merasa agak takut, Dia mendehem berulang kali, Seraya serunya. Soal apa? Tiga malaikat telah menurunkan perintah Untuk mempersilahkan kami masuk ke dalam keanggotaan Seng Sengbun, Tapi kau selalu berusaha untuk mengulur waktu Dan menunda terus-menerus, Sebenarnya apa tujuanmu? Bila kalian berniat memasuki perguruan Seng Sengbun, Aku akan menyambutnya dengan senang hati, Masa sengaja mengulur waktu untuk mempersulit kalian? Cuma saja, aku hanya meminta kepada kalian agar menunggu sebentar saja, Menanti aku telah berhasil membereskan mereka, Barulah melangsungkan upacara untuk menyambut kalian memasuki perguruan. Tidak bisa, aku tidak bisa menunggu Walaupun hanya sedetik lagi, Pokoknya aku minta diselenggarakan pada saat ini juga, Kembali quick soat kun berteriak lentang. Dalam keadaan apa boleh buat, Terpaksa Lian Giyok Seng berpaling dan memandang sekejap ke arah Bu Yung Im Seng, Kemudian katanya, Apakah kalian bersedia? Untuk menunggu sebentar lagi? Setiap orang mempunyai tujuan berbeda-beda dan tidak bisa dipaksakan, Selama dalam menghadapi situasi kritis yang mempengaruhi hidup mati seseorang, Kata Bu Yung Im Seng, Itulah sebabnya kalau mereka berdua menganggap kami pasti kalah Sehingga mengambil keputusan untuk menjadi anggota Sam Seng Bun, Mereka itu tak bisa disalahkan. Lian Giyok Seng segera berpaling ke arah Nyol Hang Leng, Kemudian tanyanya, Apakah Nona dapat menunggu? Baiklah. Menunggu sampai mereka menjadi anggota Sam Seng Bun, Kemudian pertarungan baru dilangsungkan pun bukan terhitung sesuatu yang terlalu lambat. Sayang sekali, kalian berdua enggan untuk bergabung pula dengan Sam Seng Bun kami. Aku masih ingat kalau kau telah menyinggung persoalan tadi, Tapi telah kami tampik. YAA, akan tetapi upacara dari perguruan kami masih merupakan suatu rahasia besar, Selain anggota perguruan, dilarang mengikutinya. Kau toh tak akan membukakan pintu gerbang untuk melepaskan kami meninggalkan tempat ini? YAA, kau harus menyuruh kami untuk turut mengikutinya, kata Nyol Hang Leng. Lian Giyok Seng segera berkerut kening, lalu katanya, Bagaimana kalau sepasang metu kalian ditutup saja dengan kain berwarna hitam kontan saja Nyol Hang Leng tertawa dingin, Katanya, jangan lupa, kami bukan anggota Sam Seng Bun, Lagi pula kami pun selama hidup tak akan masuk menjadi anggota Sam Seng Bun kalian, Andai kata aku suruh kau menampar pipi sendiri sebanyak sepuluh kali, apakah kau pun bersedia untuk melakukannya paras muka Giyok Seng segera? Berubah sangat hebat, katanya dengan dingin, sebentar, aku pasti akan menghajar mulutmu sampai rontok semua gigamu Nyol Hang Leng juga naik darah, segera. Balasnya, aku harap kalau ingin berbicara, sedikitlah tahu kenyataan, kalau tidak, akulah yang akan merontokkan gigimu terlebih dulu. Heeh, 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 baiklah Lian Giyok Seng tertawa dingin, kau boleh mempersiapkan diri lebih dahulu, sebentar bila pertarungan dilangsungkan, kita buktikan siapa yang berhasil merontokkan gigi siapa. Diam-diam Bu Yung Im Seng merasa khawatir sekali setelah menyaksikan kedua belah pihak, sama-sama diliputi oleh hawa napsu membunuh, pikirnya dengan segera. Pertarungan yang bakal berlangsung nanti sudah pasti merupakan suatu pertarungan yang amat sengit. Dalam pada itu, Lian Giyok Seng telah berusaha keras untuk menekan kobaran hawa amarah dalam dadanya, pelan-pelan dia mengalihkan sinar matanya ke wajah Kwik Soatkun dan Xiaotin, setelah itu ujarnya. Apakah kalian berdua berkeras akan memasuki perguruan Sam Sengbun pada saat itu juga? Benar sahut Kwik Soatkun sambil tersenyum, aku lihat pertarungan yang bakal berkobar pada hari ini pasti amat seru dan berbahaya, untuk menghindarkan diri dari segala kemungkinan yang tak diinginkan, aku pikir ada baiknya kalau cepat-cepat bergabung dengan Sam Sengbun lebih dahulu. Lian Giyok Seng segera mendengus dingin. HMMM, semoga saja ucapanmu itu muncul dari sanubari yang jujur. Tanda petik, aku memang berbicara sejujurnya. Lian Giyok Seng tak bicara banyak lagi, dengan suara lantang di alantes berseru. Upacara dimulai. Teraraang bunyi lonceng menggema dalam ruangan, lalu enam pasang metu besar dari tiga buah patung dewa yang tinggi besar di belakang meja persembahan sana memancarkan cahaya tajam, enam buah cahaya yang kuat sekali. Dengan suara dingin Lian Giyok Seng berseru. Kini sinar sakti dari ketiga malaikat telah memancar ke seluruh penjuru ruangan, mengapa kalian berdua belum juga menjatuhkan diri untuk berlutut? Terima kasih telah menonton!